Salam mempelai Kristus dimanapun berada, kami F.A. Wahid mau mengajak bersama-sama fellowship dengan mempelai Kristus yang ada di rumah masing-masing. Kita mau memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dan sebentar lagi F.A. akan dimulai dan kami minta umat untuk berdoa pembukaan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kalau kami mendapat kesempatan untuk bisa berkumpul bersama-sama, untuk bisa berfelusi bersama di dalam ibadah family antar. Tuhan kami bersyukur kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kemurahan daripada Engkau Tuhan. Kami merasakan akan perlindungan-Mu selama ini. Kami merasakan akan penyertaan-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan punya alat seperti Engkau Tuhan. Dan kami merasakan kasih kemurahan-Mu selalu nyata di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan ajar kami untuk senantiasa percaya dan berharap sepenuhnya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan kalau kami akan memulai ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami silahkan semuanya dari awal, petengah hingga akhir. Kau mengurapi kami semua Tuhan dan Kau memimpin kami. Kami alaskan seluruh doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua percaya dalam situasi sesulit apapun, Tuhan senantiasa menyertai kita. Tangan kasihnya senantiasa memegang tangan kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Kau memberikan ku hidup dan keharapku. Kau ikut kehendakmu, ku perlu alugamu. Kau nyatakan janjimu sepadamu. Kau ikut kehendakmu, ku hidup bagimu. Hatiku tetap, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkan ku. Dari kasihmu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkan ku. Dari kasihmu. Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran. Yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan ku. Kau memberikan ku hidup. Dan keharapanku. Dan keharapanku. Ku hidup kehendakmu. Ku perlu alugamu. Ku nyatakan katimu. Ku nyatakan katimu. Ku nyatakan katimu. Kepadaku. Ku nyatakan katimu. Kepadaku. Kalau ku hidup. Ku hidup bagimu. Hati ku tetap, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkan ku. Kepadaku. Dari kasihmu. Dari kasihmu. Kepadaku. 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 Dunia tak bisa menjauhkan ku. Dari kasihmu. Kepadaku. Kalau ku hidup. Kalau ku hidup. Kalau ku hidup. Ku hidup bagimu. Hati ku tetap. Tetap menyembahmu. Dari kasihmu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkan ku. Dari kasihmu. Dari kasihmu. Dari kasihmu. Sama ku hidup. Sama ku hidup. Ku hidup bagimu. Mataku tetap. Tetap menyembahmu. Dunia tak bisa. Menjauhkan ku. Dari kasihmu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa. Menjauhkan ku. Dari kasihmu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa. Menjauhkan ku. Dari kasihmu. Dari kasihmu. Kamu sempat. Kamu sempat. Kamu sempat. Kamu sempat. Terima kasih telah menonton 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 Haleluya Terima kasih telah menonton Menurut Terima kasih telah menonton Tentu Terima kasih telah menonton Dalam melakukan Tentu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentu 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 Sebuah kata yang dikatakan disitu adalah menurut kesanggupannya. Kesanggupan ini berbicara tentang sebuah sesuatu yang dinamis. Kalau kita belajar kemarin dari Pak Aji tentang mujijat. Kata kesanggupan ini sebuah dinamis. Dinamis itu berbicara tentang kuasa mujijat. Dan di dalam kesanggupan itu ketika Tuhan berikan kita kesanggupan. Tuhan berikan kuasa mujijat. Supaya apa? Supaya kita bisa bermutribekasi. Supaya kita bisa berkembang. Dan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita bisa semakin berkembang. Bahkan hidup kita akan semakin terus meningkat. Meningkat. Itu aja Pak yang bisa saya tambahkan. Setiap orang lahir itu Tuhan selalu memberikan kita masing-masing talenta ya saudara. Ada kemampuan dan anugerah yang harus dikembangkan. Misalnya ada yang sebagai pendoa. Ada yang sebagai penginjil saudara. Ada yang juga sebagai penasehat saudara ya. Dan kita harus menyelesaikan bagian kita masing-masing. Caranya gimana? Melekat sama Tuhan. Melekat sama Tuhan. Supaya kita mengerti bagian kita. Dan kita bisa menyelesaikan bagian kita dengan baik. Itu yang saya dapat. Kalau mengenai kesanggupan itu kalau saya dengan kata lain itu adalah tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Kalau di dalam keluarga itu kesanggupan kita. Kalau Tuhan memberi kita seperti keturunan atau anak ya. Satu atau dua orang berarti Tuhan itu oh kamu sanggup kasih satu dua orang itu sudah diberi kesanggupan untuk diberi mendidik, memberi pendidikan, memberi pelajaran yang baik kepada Tuhan. Salah satu contoh itu saya mengajarkan kepada anak saya tentang keimanan. Keimanan yang bagaimana yang diberikan untuk memberi tanggung jawab saya kepada anak saya itu. Iman yang benar itu yang bagaimana? Iman yang benar adalah kalau bagi saya pribadi. Saya mengatakan iman yang benar adalah pengalaman pribadi anak itu kepada Tuhan yang disembahnya. Yaitu Tuhan dengan kata lain yang disembah oleh orang tuanya dan oleh anaknya itu sendiri. Yaitu Tuhan yang benar siapa? Yesus Kristus. Pengalaman pribadi di dalam kehidupannya, di dalam pergaulannya. Tunjukkan aku itu punya Tuhan yang benar. Gimana dalam sekolahnya? Dalam posisi sekolah tidak diajarkan untuk menyontek. Nah itu. Jadi diberi tanggung jawab yang benar dalam pendidikan. Kita diberi orang tua, diberi tanggung jawab untuk mengajar kepada anak-anaknya. Untuk iman yang benar, memberi contoh yang benar kepada anak-anaknya. Supaya anak-anaknya itu mengerti bahwa tanggung jawab keimanan yang benar itu adalah tanggung jawab pribadi demi pribadi untuk Tuhannya. Nanti bukan kita nanti dalam suatu tingkah latu dosa orang tua kita dilimpahkan ke anak-anak. Nanti anak yang berbuat dosa itu nanti dia yang bertanggung jawab sendiri. Mungkin itu sharing dari saya. Terima kasih. Ya, sudah yang dikasih oleh Tuhan. Kita sudah mendengarkan beberapa kesaksian, sharing dari teman-teman kita. Dan sebentar lagi kita akan mengakhiri FA Wahid. Dan sebelumnya kita akan pujikan suatu pujian. Biarlah setiap apa yang kami kerjakan pada hari ini menjadi berkat bagi saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing. Tuhan memberkati. Mari kita pujikan. Bapak mempulihkan, apa mempulihkan. 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 Dan kulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan. Bapak mempulihkan. 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 engkau Tuhan, sehingga kasih mulai-mulai kami mulai kembali kepadamu ya Tuhan dan melawat setiap keluarga demi keluarga ya Tuhan Yesus dan namun dipermuliakan dalam kehidupan kami ya Bapak terima kasih Yesus terima kasih Tuhan kami berdoa untuk kota kami Tuhan Yesus lindungi kota kami juga Tuhan dari COVID-19 Tuhan Yesus dan berikan kesehatan juga bagi kami semuanya Bapak di dalam nama Yesus juga resesi ekonomi yang ada dalam kota kami biarkan Tuhan luputkan Bapak sehingga bisa lancar kembali perekonomian di kota kami Tuhan karena camur tanganmu besar atas kota kami ini Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan terima kasih Bapak lawat bangsa kami ini Tuhan dengan kuasamu Bapak agar banyak bangsa yang bertobat Tuhan Yesus dan mencari wajahmu dan berteguh utut dan mengaku bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan ada segala Tuhan dan Raja ada segala Raja dan setiap orang Tuhan diselamatkan Tuhan karena nama-Mu yang besar Tuhan dan karya penyelamatan-Mu yang besar atas dikasih atas kayu sali Bapak terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang besar atas kami semuanya Bapak terima kasih juga untuk hari ini Bapak untuk kasih setia-Mu yang besar buat kami semuanya Bapak bahwa setiap keluarga demi keluarga untuk melekat kepadamu Tuhan Yesus dan jauhkan dari setiap keluarga takut akan takut akan ekonomi Bapak beri kami kekuatan ilah yang daripada Engkau bisa melewati setiap apa yang harus kami lewati karena kekuatan roh kudusmu Tuhan menopang kami semuanya Bapak sehingga kami beli keluar sebagai pemenang di dalam nama Yesus Kristus terima kasih Tuhan Yesus sebentar kami akan menyudahi Tuhan bersyukur Tuhan hari ini Bapak terima kasih untuk penyertaan-Mu berkati setiap jemaat-Mu yang menyaksikan live pada hari ini Tuhan dan biarkan kasih karunamu nyata atas hidup mereka Tuhan Yesus dan tontonan-Mu nyata atas hidup mereka Bapak terima kasih Tuhan kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Yesus Amin Amin